Ukraina telah membombardir sebuah pangkalan Rusia menggunakan meriam Howitzer yang dikirim oleh NATO. Hal itu disampaikan oleh Brigade Mountain asal Transkarpatien ke-128 Angkatan Darat Ukraina pada Rabu 25 Mei 2022. Brigade itu menjelaskan serangan itu mengenai pangkalan staf komando Rusia dan menewaskan beberapa tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan total kerugian pasukan Rusia mencapai sekitar 29.350 personel dihitung sejak 24 Februari 2022. Bahkan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa invasi Rusia ke Ukraina gagal mutlak. Ia menuturkan, para pemimpin Rusia takut untuk mengakui bahwa kesalahan besar telah dibuat dari pangkat tertinggi militer dan pemerintahan. Zelensky juga menyebut Ukraina bertekad untuk merebut kembali kota-kota selatan seperti Kherson, Melitopol, Berdians, dan Mariupol yang saat ini diduduki Rusia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!